Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Baru Dimana kemarin DPR sudah Mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara Kemarin dalam rapat paripurna Ini sudah disahkan oleh DPR Pada tanggal 18 Januari 2022 Nah kalau kita berbicara IKN teman-teman Ini artinya kan memindahkan Ibu Kota Dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Dan untuk memindahkan Ibu Kota Negara tentu Memakai biaya yang cukup besar Bahkan kalau kita melihat APN sampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa Anggaran untuk IKN itu Bisa diambil dari PEN Pemulihan Ekonomi Nasional Karena kalau kita lihat Untuk 2022 itu Anggaran PEN itu adalah 450 Triliun Itu memang belum diperinci Tetapi ini bisa diambilkan dari PEN itu Kemudian kalau kita lihat berita dari IKN.go.id Menyebut disana bahwa Anggaran untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Ini memerlukan sekitar 19% dari APBN Atau sebesar 80 Triliun Rupiah Dan sisanya nanti Bisa diambil dari swasta Kemudian dari BUMN Dan sebagainya Dan tentunya Semua anggaran nanti Saya melihatnya akan banyak Diambil dari APBN Nah pertanyaan kita adalah Kalau diambil dari APBN Tentu ini diambil dari Pajak rakyat Jadi rakyat ini memberikan pajaknya Masuk ke APBN Dan APBN digunakan sebagian Untuk pembangunan Ibu Kota Baru Apakah semua rakyat setuju Terkait pembangunan IKN itu Bahkan ada pandangan Jangan-jangan nanti IKN ini Setelah Presiden Jokowi ini Tidak menjadi Presiden Bisa mungkin tidak dipakai Dan akan menjadi mangkrak Itu yang dikhawatirkan Seperti Yang terjadi di Hambalang Teman-teman Hambalang itu sudah dibangun Di era Pak SBY Kemudian Pak SBY Tidak menjadi Presiden Diganti dengan Pak Jokowi Ternyata Ini malah mangkrak Tidak digunakan Ini yang dikhawatirkan Teman-teman Dengan memakai anggaran Yang cukup besar Tetapi pada akhirnya Tidak dipakai Jangan-jangan seperti itu Itu yang dikhawatirkan Nah karena itu teman-teman Coba kita lihat Pendapat dari Rocky Gerung Yang selama ini Beliau oposisi Kepada pemerintah Kita lihat pendapat Rocky Gerung Terkait pembangunan Ibu Kota Baru Kita ambil berita Teman-teman Dari Galamedianews.com Soal Ibu Kota Negara Baru Rocky Gerung Mengatakan Ambisi Jokowi Dan prediksi Bakal Mangkrak Ini analisa Dari Pengamat Politik Rocky Gerung Teman-teman Pengamat Politik Rocky Gerung Turut Mengomentari Proyek Ibu Kota Negara IKN Baru Yang terletak Di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Dan bernama Nusantara Jadi namanya Sudah di plot Bernama Nusantara Padahal Nusantara Ini kalau kita lihat Teman-teman Ada istilah lain Misalkan Wawasan Nusantara Apakah nanti Tidak Menjadi rancu Nama Ibu Kota Baru Dan Misalkan Wawasan Nusantara Kemudian ada lagi Istilah Islam Nusantara Dan sebagainya Karena Nusantara Itu sebenarnya Nama Sebelum Indonesia Jadi Indonesia dulu Bernama Nusantara Dan sekarang Menjadi Indonesia Kenapa kok tidak Menjadi nama Ibu Kota Negara Saja Ibu Kota Negara Indonesia Di Panajam Pasir Utara Kenapa harus Nusantara Ini juga menjadi Pertanyaan teman-teman Karena banyak istilah Terkait Nusantara Menurut Rocky IKN Baru Adalah Ambisi Jokowi Yang tidak bisa Ditahan lagi Karena Presiden Memiliki kekuasaan Ya sudah Publik sudah Menganggap Ya sudah Kalau itu Ambisi Presiden Ya sudah Kan ambisi itu Tidak bisa ditahan Karena dia Jokowi punya kekuasaan Ujarnya melalui Kanal Youtube Rocky Gerung Oficial Selasa 18 Januari 2022 Satu-satunya Yang bisa Membatalkan Ambisi ini Kata Rocky Adalah APBN Satu-satunya Yang bisa Membatalkan Misi itu Adalah APBN Jadi kita Lihat Di mana APBN Berantakan Lalu Mangkrak Ungkapnya Iya benar Teman-teman Karena kemarin itu Kita baca-baca Beritanya Hutang Indonesia Itu sudah Cukup banyak Dan ini Tentu akan Membebani APBN kita Karena harus Mengangsur Kemudian Membayar Bunganya Ini cukup besar Nah ketika Indonesia Punya hutang banyak Ini Ada Hajat Ada Keinginan Kemudian ada Program untuk Membangun Ibu kota Negara baru Di Panajam Pasir Utara Dan tentunya Ini kan menjadi Beban tersendiri Bagi APBN kita Karena Membangun Ibu kota baru Tentu tidak Sedikit Uang yang akan Dikeluarkan oleh Pemerintah Atau negara Kita lanjut Pernyataan dari Rocky Gerung Teman-teman Dan Prediksi ahli Semua Melihat Bahwa Itu bakal Mangkrak Tapi Tidak ada Soal Karena Sangat mungkin Nanti Ibu kota Itu Akan dibangun Juga melalui Bantuan Bondowoso Atau Jenusantara Dikerahkan Buat Bangun Itu kan Sambungnya Ini Kritikan dari Rocky Gerung Teman-teman Lebih lanjut Salah satu Pendiri Setara Institut Ini Mengaku Ingin melihat Adanya Rasionalitas Dalam Membuat Sebuah Kebijakan Kan Kita Ingin Agar Supaya Ada Rasionalitas Di dalam Membuat Kebijakan Kata Rocky Gerung Sementara Itu Untuk Pemilihan Nama Rocky Menghormati Pilihan Jokowi Meski Nantinya Akan Membingungkan Nah Soal Pemilihan Nama Ya Sudahlah Jadi Nanti Ada Nusantara Dan Nusantara Sebagai Ibu Kota Itu Juga Membingungkan Tapi Ya Sudah Itu Pilihan Beliau Jokowi Kita Hormati Aja Ucapnya Terlepas Dari Namanya Menurut Rocky Yang Akan Menjadi Masalah Adalah Proses Awal Dan Memindahkan Kebiasaan Masyarakat Yang Yang Akan Jadi Soal Adalah Proses Awalnya Tuh Dan Memindahkan Kebiasaan Bagaimana Misalnya Anggota Kabinet Yang Punya Villa Di Sekitar Puncak Dan Mesti Berkantor Di Nusantara Paparnya Mantan Dosen Universitas Indonesia Ini Lalu Memandang Proyek Pembangunan IKN Sebagai Keinginan Jokowi Agar Dicatat Sejarah Kalau Saya Baca Presiden Jokowi Ingin Dicatat Sebagai Orang Yang Membuat Sejarah Karena Itu Dia Ingin Pindahkan Ibu Kota Dan Begitu Ibu Kota Gagal Pindah Orang Manggap Jokowi Melengkapi Kedungguannya Sebagai Presiden Yang Tidak Paham Tentang Public Policy Kebijakan Publik Dan Aturan Lingkungan Hidup Tandasnya Ini Pendapat Dari Roki Gerung Mengenai Rencana Pemerintah Memindahkan Ibu Kota Negara Dari Jakarta Ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Ada Banyak Hal Tentunya Masalah Yang Akan Dihadapi Bagaimana Memindahkan ASN Yang Sementara Di Jakarta Pindah Ke Ibu Kota Negara Baru Itu Tentu Akan Memisahkan Keluarga Anak Anak Atau Mungkin Anak Dan Misalkan Suami Istri Dibawa Semua Ke Penajam Pasir Utara Dan Harus Mencari Sekolahan Baru Tentu Ini Perlu Adaptasi Baru Belum Lagi Tentang Anggaran Biaya Biayanya Dari Mana Tentu Kalau Saya Melihat Biayanya Dari APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara Yang Sudah Saya Katakan Tadi Bahwa Sri Mulyani Mengatakan Itu Bisa Diambilkan Dari PEN Dari Pemulan Ekonomi Nasional Untuk Anggaran 2022 Yang Anggarannya Itu Ada 450 Triliun Sebagian Bisa Untuk Pembiayaan Ibu Kota Negara Baru Ada Juga Dari IKN .go .id Menyebut Perlu Anggaran 19% Yang Kalau Ditotal Ini Sekitar 80 Triliun Artinya Teman-teman Bahwa Anggaran Itu Tentu Memakan Biaya Yang Cukup Besar Sementara Indonesia Punya Hutang Luar Negeri Yang Cukup Besar Kemudian Dari Sisi Nama Ini Kemarin Juga Menjadi Perdebatan Kenapa Harus Nusantara Kalau Nusantara Itu Sangat Dekat Dengan Kejawen Atau Kesukuan Jawanya Nusantara Nah Ada Juga Yang Mengatakan Kenapa Tidak Memakai Nama Jokowi Saja Seperti Usul Dari Fat Lizon Kemudian Dari Fraksi BKS Kemarin Kemarin Juga Tidak Setuju Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Tanya Dulu Kepada Rakyat Apakah Rakyat Setuju Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru Nah Disinilah Teman-teman Banyak Masalah Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru Apalagi Ada Prediksi Dari Rogi Gerung Misalkan Atau Ahli Mengatakan Bisa Jadi Ibu Kota Baru Nanti Akan Menjadi Mangrak Seperti Hambalang Jadi Banyak Masalah Yang Juga Harus Dibetimbangkan Oleh Pemerintah Apalagi Teman-teman Pak Jokowi Ini Akan Berakhir Masa Jabatannya Dua Tahun Lagi Dua Tahun Ini Akan Selesai Dan Ganti Presiden Nah Kalau Presiden Nanti Tidak Menggunakan IKN Sebagai Kota Baru Dan Tetap Di Jakarta Ini Yang Sangat Disayangkan Anggaran Yang Cukup Besar Tetapi Tidak Dioptimalkan Karena Setiap Presiden Tentu Punya Kebijakan Nah Pertanyaannya Adalah Kalau Pak Jokowi Nanti Lengser Apakah Ibu Kota Baru Akan Dipakai Untuk Presiden Berikutnya Atau Tidak Dengan Anggaran Yang Cukup Besar Seperti Itu Tetapi Kita Berharap Semoga Semua Dalam Keadaan Baik-baik Saja Itu Harapan Kita Teman-teman Dan Terima 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 Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh